Di setiap masyarakat muslim ada orang-orang munafik yang selalu saja bila ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dapat merusak ketenteraan masyarakat Mereka akan sebarkan, bahkan mereka suka mencari-cari kalau perlu bekerja sama dengan orang lain untuk membuat kesusahan bagi orang muslim Tidak peduli dengan orang-orang kafir sekalipun, memang mereka akan merasa lebih dekat kepada orang kafir daripada orang-orang berimu Sudah jelas, mereka datang kepada orang-orang kafir menyatakan bahwa kami itu hanya bermain-main saja bersama dengan orang-orang islam atau orang yang berimu Tapi sebetulnya kami sependapat dengan kalian, kami membela kalian, itu dari zaman Nabi SAW dan sampai hari ini sering kita temukan Dan tidak boleh ada sesuatu yang mungkin kekeliruan atau celah dari tokoh islam kecuali akan dijadikan sebagai gorengan Al-Fatihah 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 Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wazid Ala al mabu'uti rahmatan lil'alamin Wa ala alihi al-tahirin Wa ashabihi al-mujahirin Wa man tabi'ahum bi'iksanin Ila yawmiddin Ma'ashir al-muslimin Rahimatumullah Usikum wa nafsiyah Bitaqwa Allah Faqadfazal muttaqun Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'atil rasulih La'allakum turhamun Hadirin sidang jamaah jumlah yang dimulakan Allah SWT Marilah di setiap jumlah ini paling minimal Kita saling mengingatkan Termasuk mengingatkan diri sendiri Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Yang dengan takwalah kita akan selamat Yang dengan takwalah kita akan bahagia Yang dengan takwalah kepada Allah SWT Kita akan dapatkan jalan keluar Terhadap segala permasalahan yang kita hadapi Dan salah satu makna takwalah adalah senantiasa mengikuti Petunjuk Allah dan Rasulnya Di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW Juga dengan turunannya Seperti ijma' dan qiyas yang sahih Banyak petunjuk di dalamnya Petunjuk untuk kemaslahatan hidup kita Untuk keselamatan kita Baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat dan berbangsa Sebab memang Al-Quran disurunkan Untuk petunjuk hidup kita Baik yang sifatnya transcendental Untuk senantiasa berhubungan Secara vertikal kepada Allah SWT Maupun dalam kaitannya dengan Hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari Yang sifatnya horizontal dan kemanusiaan kita Salah satu petunjuk Allah SWT Bagi orang-orang yang beriman Dalam menjaga ketentraman Ketenangan di masyarakat Adalah tidak mudah Untuk menyebarkan berita-berita Yang dapat membuat kerisauan Yang dapat membuat kesusahan Yang dapat membuat orang terguncak Merasa takut Merasa khawatir Atau kemudian dapat menimbulkan fitnah Di antara manusia Itu petunjuk Bagi orang-orang yang beriman Dan Mereka Diarahkan oleh Allah SWT Untuk tidak mengikuti Sifat-sifat orang munafik Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 83 Apabila datang kepada mereka Suatu berita Berkenaan tentang keamanan Atau hal yang mengkhawatirkan Satu kondisi Yang ada di masyarakat Yang informasi itu Belum mereka tahu secara persis Hakikatnya Ini orang-orang munafik Tapi mereka punya kepentingan Mereka punya kepentingan Kementingan terhadap hal-hal itu Maka serta-merta Mereka segera menyebarluaskannya Belum jelas informasinya Tapi mereka serta-merta menyebarkannya Sebab punya kepentingan Mereka tidak suka Kalau masyarakat muslim itu tenang Mereka tidak suka Bila ada kebaikan pada masyarakat muslim Mereka ingin itu Selalu Apa Sebaliknya Mereka ingin agar Kau muslimin Dalam kesusahan Dalam Al-Quran Di surah Al-Imran Allah SWT menegaskan Tentang orang-orang munafik ini Yang sepatutnya Tidak dijadikan Orang-orang kepercayaan Ya ayuhal ladina amanu La tatta khidu La tatta khidu Bitalatan min duri Jangan jadikan Orang-orang kepercayaan Dari orang-orang Yang di luar kalian Orang beriman Dari kaum munafik ini Dan itu nampak dari Perlaku mereka sehari-hari Dari ucapan-ucapan mereka Dari tindak tanduk mereka La yakhlunakum khabalat Mereka tidak berhenti Mencarikan kesusahan bagi kalian Sebetulnya sudah nampak Permusuhan dari mulut-mulut mereka Dan apa yang disembunyikan Di hati-hati mereka Lebih besar lagi Begitulah Di setiap masyarakat muslim Ada orang-orang Munafik Yang selalu saja Bila ada hal-hal yang Tidak baik Atau hal-hal yang dapat merusak Ketenteraan masyarakat Mereka akan Sebarkan Bahkan Mereka Suka mencari-cari Kalau perlu bekerja sama Dengan orang lain Untuk membuat kesusahan bagi kaum muslim Tidak peduli Dengan Orang-orang kafir Sekalipun Memang mereka Akan merasa Lebih dekat Kepada orang kafir Daripada Orang-orang beriman Sudah jelas Mereka datang Kepada orang-orang kafir Menyatakan bahwa Kami itu hanya Bermain-main saja Bersama dengan Orang-orang Islam Atau orang yang beriman Tapi sebetulnya Kami sependapat dengan kalian Kami membela kalian Itu dari zaman Nabi SAW Dan sampai hari ini Sering kita temukan Dan tidak boleh ada Sesuatu yang Mungkin Kekeliruan Atau celah Dari tokoh Islam Kecuali akan dijadikan Sebagai Gorengan Sebagai sesuatu Yang Menjadi Heboh Menimbulkan guncang Begitulah Kita biasa menyaksikan Kadang-kadang seorang alim Seorang ulama Menyampaikan Menyampaikan satu Pernyataan Pernyataan itu Sebetulnya Pernyataan yang Biasa Pernyataan yang Normatif Pernyataan Pernyataan yang dapat Diterima dengan akar sehat Walaupun barangkali Pemilihan katanya Kurang pas Tapi bukan itu yang menjadi Perhatian mereka Komunatif Tiba-tiba yang mereka Perhatikan adalah Bahwa apa Di balik itu Misalnya kemarin Ketika Seorang pengurus MUI Dalam kompresi Pers Tentang Bagaimana Menghadapi Turus Corona Dengan penjelasan panjang Tentang hal itu Yang begitu baik Tentang pentingnya Kunut Nazilah Tentang pentingnya Terus menjaga wudhu Dan seterusnya Dan seterusnya Ditambah dengan Perlunya menjaga Kebersihan Menjaga makanan Maka makanlah Yang halal Dan payiban Lalu disebutkan Dalam Dalam Penggaran Wawancara itu Bahwa Kau muslimin Tidak Memakan Makanan yang haram Yang dikhawatirkan Itu sudah menjadi Salah satu sumber penyakit Nah Kemudian Salah satu Daripada Makanan diharamkan Itu disebut Diantara Babi Tapi tiba-tiba Yang dimunculkan Dan disebarkan Seolah-olah MUI mengatakan Babi penyebab Korona Dan digoreng Sedemikian rupa Oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Kita tidak ingin Menuding Kita tidak ingin Menunjuk hidung Tapi Sifat-sifat Seperti ini Sebagaimana Yang pernah ada Di kalangan Kaumunafiqin Yang disebut Di dalam Ayat tadi Tiba-tiba Disebarkan Hal-hal Yang bisa Menimbulkan Keguncangan Nah Itu adalah Sesuatu Yang tidak Pantas Jadi orang beriman Tidak boleh Ikut-ikutan Dalam hal-hal Yang seperti Termasuk Hal-hal yang umum Kita sekarang Dengan Adanya Musibah Adanya Musibah Virus Korona Kita harus Memahami Sebagai orang Beriman Virus ini Bisa menjadi Ujian Bisa menjadi Hukuman Hanya Allah Yang tahu Tidak ada Yang bisa Memastikannya Dan Kita orang Beriman Harus Menikapinya Menikapinya Sebagaimana Petunjuk Allah Dan Rasulnya Pertama Dengan penuh Tawakkal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Tetap Dengan ikhtiar Sebagaimana Dalam Hadis Sahih Bila terjadi Wabah Seperti virus itu Di suatu tempat Dan Kalian Di luar Tempat itu Maka Janganlah Kalian masuk Ini Sebagai Ikhtiar Untuk Tidak Terkena Wabah Itu Tapi Kalau kalian Di dalamnya Maka Jangan keluar Sebagai Sebuah Tawakkal Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Di satu sisi Dan di sisi lain Agar Virus itu Tidak Atau Wabah itu Tidak Menyebar Ke Orang lain Ketempat Lain Ini Adalah Adalah Petunjuk Islam Menghadapi Wabah Sangat Jelas Dan Alhamdulillah Ilmu pengetahuan Modern Menerapkan Itu Kalau ada Wabah Dilakukan Isolasi Yang Di luar Jangan Masuk Yang Di dalam Jangan Keluar Ya Itu Sejalan Dengan Hadis ini Tapi Kita perlu Dalami Juga Hadis ini Bahwa Ada yang Namanya Maqasidu Syariah Maqasidu Syariah Adalah Tujuan Syariah Diadakan Jadi Tidak Sekedar Pada Lahiriahnya Tadi Saya Katakan Lahiriahnya Adalah Supaya Kita Tetap Tawakal Tapi Tujuan Syariah Itu Artinya Agar Misalnya Virus Itu Tidak Menyebar Nah Kalau Di suatu Zaman Ditemukan Peralatan Canggih Dapat Melakukan Pengecekan Kepada Orang-orang Yang berada Di tempat Wabah itu Kemudian Dapat Dipastikan Bahwa Dia Tidak Terkena Tidak Suspek Ya Maka Sebetulnya Orang ini Boleh Dikeluarkan Boleh Dikeluarkan Agar Kemudian Yang belum Suspek Bisa Diselamatkan Inilah Kehebatan Jalan Islam Yang selalu Sesuai Dengan Zaman Dan Tempat Manapun Selalu Universal Kalau Zaman Dahulu Karena Pengetahuan Masih Terbatas Maka Mereka Dengan Penutawakkal Mengamalkan Begitu Kita yang Dikampung Ada Wabah Sudah Bismillah Berusaha Berobat Sampai Selesai Wabah Itu Jangan Ada yang Keluar Untuk Tawakkal Dan Jangan Menyebar Keluar Tapi Zaman Kita Terus Berkembang Maka Langkah Pemerintah Memulangkan Negeri Sebagian Penduduk Negeri Kita Sebagian Orang Indonesia Yang ada Di Wuhan Waktu itu Dikeluarkan Dari sana Lalu Dinisolasi Di tempat Tertentu Selama Yang Diperlukan Untuk Memastikan Amannya Dari Virus itu 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 Adalah Sebuah Langkah Penerapan Makasidus Syariah Nah Karena itu Hal-hal Yang Seperti Ini Hendaknya Setiap Orang Berhati-hati Jangan Mudah Menyebarkan Menyebarkan Berita Menyebarkan Video Termasuk Dalam Kaitan Dengan Pelangan Umrah Ya Termasuk Dengan Kejadian Di Berbagai Tempat Kalau Kita Belum Yakin Bahwa Itu Benar Jangan Sebarkan Jangan Bilang Saya Sebarkan Supaya Orang Tahu Saya Dapat Respon Benar Atau Tidak Itu Keliru Sebab Kalau Sudah Terlanjur Menyebar Itu Bisa Menimbulkan Ketakutan Padahal Itu Tidak Benar Ada Beberapa Video Yang Disebarkan Ternyata Tidak Ada Kaitan Dengan Corona Tapi Sudah Menimbulkan Ketakutan Yang Luar Biasa Maka Dari Itu Mari Kita Menyadari Ajaran Islam Petunjuk Islam Apalagi Yang Namanya Hoax Dalam Islam Benar Benar Dilarang Menyebarkan Hoax Itu Sebuah Hadis Wahid Dari Nabi S.A.W. Kafa Bil Mar'i Kediban Ayuh Haditha Bimasal Bikulli Masal Cukup Seseorang Disebut Pendustak Ketika Dia Menceritakan Segala Yang Dia Dengarkan Jadi Kalau Kita Mendengarkan Setiap Mendengarkan Sesuatu Disebarkan Setiap Mendapatkan Sesuatu Di Handphone Di Share Di Posting Disebarkan Kita Bisa Menjadi Pendusta Itu Haditha Cukuplah Seseorang Akan Menjadi Pendusta Ketika Dia Menceritakan Segala Yang Dia Dengarkan Sebab Dari Segala Yang Kita Dengarkan Segala Yang Kita Ketahui Belum Tentu Sebahagian Besarnya Benar Mungkin Sebahagian Kecilnya Yang Benar Nah Kemudian Karena Khotbahnya Homba Jumat Singkat Satu Lagi Pelajaran Dari Ayat Tersebut Bahwa Bila Ada Urusan Urusan Seperti Ini Serahkan Pada Rasulullah Sallam Di Masa Hidupnya Dan Disitu Ada Tambahan Diberikan Kepada Yang Berkompoten Ulil Amri Itu Yang Berkompoten Apakah Itu Pemerintah Atau Ulama Atau Ahli Itu Yang Berkompoten Sampaikan Infonya Kepada Yang Berkompoten Dan Mereka Yang Akan Menyampaikan Apa Hakikat Informasi Itu Dan Ayat Ini Juga Menjadi Salah Salah Dalil Penting Adanya Ijtihad Dalam Islam Ijtihad Dalam Islam Sudah Menjadi Pintu Yang Luar Biasa Yang Menjadikan Islam Bisa Survive Dimanapun Dan Kapan Pun Sampai Hari Kiamat Dan Karenanya Islam Dipilih Oleh Allah S.W.T Yang Risalah Nabi S.W.T Sebagai Risalah Khalidah Risalah Yang Kekal Tidak Ada Risalah Sesudahnya Sampai Hari Kiamat Karena Di Dalamnya Ada Rumus Yang Luar Biasa Rumus Yang Tidak Pernah Ada Di Risalah Sebelumnya Rumus Ini Menghadapi Masalah Apapun Tantangan Apapun Pasti Ada Jawabannya Islam Adanya Ijtihad Dengan Menggunakan Formula Kias Dimana Para Ulama Sudah Sepakat Sumber Hukum Islam Ada Empat Quran Hadis Ijma Dan Kias Kias Yang Kias Ini Ini Rumus Yang Luar Biasa Yang Adalah Dalam Islam Yang Dari Quran Dan Sunnah Sebagai Rumus Menjelesaikan Segala Masalah Kias Digunakan Rumus Oleh Mujtahid Oleh Orang Orang Yang Memulai Syarat Akan Menemukan Hukum Yang Kita Perlukan Dalam Masalah Apun Yang Timbul Yang Sebelumnya Tidak Ada Seperti Sekarang Ini Kita Ketahui Tentang Narkoba Tentang Berekspresi Tentang Apapun Dulu Tidak Ada Zaman Nabi Tentu Tidak Ketemu Ayat Dan Hadis Tapi Bisa Diketahui Hukumnya Karena Ada Kias Dan Ada Wawanan Mujtahid Dari Para Ulama Mereka Yang Mumpuni Untuk Melakukan Istihan Tentu Bukan Sembarang Orang Ya Karena Kalau Sembarang Orang Ini Akan Bisa Sesat Dan Menyesat Mudah-mudahan Dengan penjelasan ini Kita Dapat Di satu Sisi Mensyukuri Ajaran Islam Yang Begitu Lengkap Dan Sempurna Memberikan Petunjuk Pada Kita Dan Yang Kedua Mari Kita Konsisten Menjalankan Petunjuk Itu Dan Dalam Hal Yang Kita Bahas Tadi Adalah Tidak Mudah Menyebarkan Informasi Yang Kita Belum Cek Dan Recek Kebenarannya Bahkan Setelah Mengetahui Kebenarannya Perlu Berfikir Satu Poin Lagi Apakah Bermanfaat Ketika Disebar Atau Tidak Barakallahu Liwalakum Til Quran Al-Azim Wa Napa'ani Wa Iyatum Bima Bih Min Al-Ayat Wa Nik Al-Ikir Al-Hakim Akul Kau Li Hada Wa Astagfirullah Li Wala Kau Al-Ikir 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 Bagi Allah Telah Memberi kita Petunjuk Terhadap Din Ini Agama Ini Agama Yang Melengkap Dan Sempurna Ini Dan Dalam keadaan seperti ini Bapak dan suara Mari terus tingkatkan ketakuan Pada Allah SWT Ketika kita melihat Wabah terjadi dimana-mana Kadang-kadang kematian begitu cepat Di sekeliling kita Maka tingkatkanlah ketakuan pada Allah SWT Tingkatkanlah Ibadah kita Tingkatkanlah takarruh kita Pada Allah SWT Sebab itulah persiapan yang terbaik Tentu saja Bukan tiba-tiba menjadi fatalis Tiba-tiba menjadi Jabari Bukan, tetap beraktifitas Dengan kehidupan kita sehari-hari Jangan dikurangi, tetap Sebab itu juga adalah tugas kita Kewajiban kita Dan itu juga bukti daripada Kita sebagai hamba Allah yang beriman Yang diberi amanah Untuk memakmurkan bumi ini Diberi amanah mencari nafkah Diberi amanah Untuk memperjuangkan kebenaran Dan mewujudkan Dan mewujudkan Kedamaian Serta mewujudkan Islam di tengah-tengah Dengan demikian Maka kita Bisa lebih tenang Lebih tenang Di dalam menghadapi Apapun yang terjadi Di sekalian kita Dan jangan lupa Selalu banyak berdoa Kepada Allah Sebab dengan doa Ini adalah Doa ini adalah Senjata Yang paling ampuh Bagi orang yang beriman Dan doa Dapat menghindarkan kita Dari balak Di samping Dapat mewujudkan Apa yang kita minta Terkadang Kita minta sesuatu pada Allah Dari kebaikan Tidak datang langsung Tapi Allah hindarkan kita Dari balak Dari bencana Akibat daripada doa Yang telah kita Panjarkan kepada Allah Kita tutup khutbah Kedua ini dengan doa Pada Allah Maksudnya Al-Muslimina Wal-Musliman Wal-Mu'minina Wal-Mu'minina Al-Ahya'i minum Wal-Amwar Inna kasami'un Qaribu Mujibu Da'wan Ya Qadiyal Hajar Allahumma'izzal Islam Wal-Muslimin Allahumma'izzal Islam Wal-Muslimin Allahumma'izzal Islam Wal-Muslimin Allahumma'izzal Muslimin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Allahumma'izzal Muslimin Al-Muslimin Ya Rahman Ya Rahim Wa-fi Kashmir Wa-fi Myanmar Wa-fi Uyghur Wa-fi kulli Maka'an Ya Rabbul Alamin Allahumma'alaika Bi'a'adayin Islam Fa'innahum La yu'jizunan Allahumma'izzal Ya Allah perlihatkanlah pada kami Keajaiban kekuasaanmu Atas musuh-musuh Allah Yang telah membinasakan Yang menyiksa Saudara-saudara kami kaum muslimin Dimanapun mereka berada Ya Allah engkau lah yang maha kuasa Perlihatkanlah pada kami Allah Keajaiban kekuasaanmu Atas mereka para durjana Yang telah menyiksa orang-orang yang Tidak berdosa, orang-orang yang lemah Dari kaum muslimin Saudara-saudara mereka sendiri sebangsa Baik itu di Palestina Di India Dan dimanapun Ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma ja'al hadih Al-Balda Indonesia Baldatan aminatan muqma'inna Saka'an raka'an Wasaira biladil muslimin Allahumma aminna Fi awtalina Allahumma aminna Fi awtalina Allahumma rabbana Atina fi dunia hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa qidh adaban nar Ibadallah Inna Allah Ibn al-Allah ya'mur Bilal al-Ishad Wa ita'idil qurba Wa yataha Anil fahsya'i Wal-munkari wal-bagh Ya'idukum La'alamun tadakkarun Fadkurullaha La'aliyah Ziladkurkum Wa shikuruhu Wa'lani amirid jazidkum Wa'l-adikurullahi akbar Wallahu ya'ala Wassalamualaikum Bersama saling Sapa TV